Tim opsional unit 2 sub di 3 jateras kepolisian daerah Sumatera Satan berhasil mengungkap hilangnya puluhan battery tower milik salah satu provider yang ternyata dilakukan Triono ex-karyawan provider itu sendiri Jumat 24 Maret 2022 Pelaku Triono warga jalan naskah 3 lorong bersama Sukarame Palembang dibekuk petugas di tempat persembunyianya dan mendapat hadiah timah panas lantaran berupaya melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum Kasudit 3 jateras kepolisian daerah Sumatera Satan Kompol Agus Prihadinika membenarkan pelaku Triono adalah pelaku dari laporan PT Infratex selaku pihak ketika hilangnya puluhan battery tower provider Hasil curianya dijual tersangka kepada salah seorang penadah di kawasan Sekojo Palembang Dari hasil penjualan tersebut tersangka merauk uang hingga belasan juta rupiah Kompol Agus juga menambahkan pelaku melakukan aksi pencurian tersebut sejak diberhentikan dari tempat kerjanya Ya, yang pelaku melakukan pencurian dengan karena memang dulu adalah mantan karyawan jadi sudah tahu bagaimana posisi baterai, bagaimana cara membuka Makanya yang berharap-harap leluasa untuk menaukan kebuatan Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang pertama telah melakukan di 10 PKP Itu pasal yang dikenakan sendiri? Pasal 363, Tahu HAP Kucingnya apaan dan dia menunjukkan? Untuk ekonomi, karena akan diambil hasil penjualannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih